Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu untuk para pecinta dan para subscriber Perjalanan Patin Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah melalui channel youtube Perjalanan Patin Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup di pagi hari yang cerah ini Alhamdulillah semua ini berkat rahmat-rahmatnya Allah berkat nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya Allah maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai hamba yang taat kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah para pecinta, para subscriber, para Jalanan Patin pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang berguru kepada Allah ya kalimat berguru kepada Allah emang terasa asing ya di telinga kebanyakan orang namun kamu terdorong untuk menggunakannya sebagai topik bahasan yang ingin kita paparkan disini kami melihat dari sisi yang lain dari setiap pengajaran suatu ilmu yang kebanyakan disampaikan oleh para guru maupun para pakar mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dari membaca buku yang tersusun dari huruf-huruf maupun membaca dari setiap kejadian-kejadian unik dari fenomena alam semesta ini para pecinta, para subscriber, para subscriber perjalanan batin coba kita perhatikan surat al-aklak ayat 1 sampai 5 disini Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata membaca ikro ya di dalam ayat tersebut berbunyi para pecinta, para subscriber perjalanan batin bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan halakol insanamin alak dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ikro warobbukal akrom bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia al-ladhi alamabil kolam yang mengajar manusia dengan pena halamal insana maklam yaklam dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui para pecinta, para subscriber perjalanan batin ayat ini jelas sekali bagaimana Allah mengajarkan membaca dengan melihat suatu kejadian penciptaan manusia mulai dari bentuk segumpal darah hingga menjadi bentuk manusia yang sempurna kalau kita runtun serangkaian kejadian tersebut dengan teliti dan kita bisa ceritakan kembali kepada orang lain maka secara tidak sadar kita telah mengajarkan sebuah ilmu dan kalau kita khususkan lebih dalam penelitian atas peristiwa kelahiran manusia mungkin kita akan lebih banyak mengetahui seperti halnya kejadian yang akan kita perhatikan ofum atau sel reproduksi wanita yang telah dewasa itu ditempatkan dalam jaringan yang berbentuk bisul di permukaan indung telur pada saatnya yang sudah tepat terbukalah pintu dan ofum itu bergerak maju ke bagian ruang peranakan sangat mengherankan sel tersebut tidak musnah disini tetapi diarahkan ke ujung saluran indung telur yaitu satu pipa saluran menuju kandungan para pecinta para subscriber perjalanan patin ofum atau sel reproduksi wanita didorong ke dalam kandungan melalui saluran indung telur dengan sejumlah besar jari-jari halus yang menyapu sel itu dan mengerakannya sementara sel tersebut melewati saluran indung telur maka sekarang ia dapat bertemu dengan sperma apabila hubungan kelamin diadakan pada saat itu apabila tidak ada sperma laki-laki yang menyerang ofum itu kemudian bergerak ke dalam kandungan pada akhirnya musnah disana namun jikalau kedua sel itu bersatu maka hidup baru pun dimulai sel baru ini akan bergerak secara perlahan untuk meneruskan perjalanannya dalam saluran indung telur hingga sampai di kandungan para pecinta para subscriber perjalanan patin disanalah ia bermukim selama 9 bulan kemudian sel itu berkembang menjadi bayi yang sempurna subhanallah ternyata kita bukan apa-apa dan kita hanya menyaksikan sebuah peristiwa berlangsung kita hanya sebagai saksi atas pekerjaan Allah yang logis dan mudah dicerna oleh siapa saja yang mau berpikir dengan cara demikian lah Allah berkomunikasi memberikan ajarannya melalui perantara kalam sehingga manusia menjadi tahu dan berilmu dari setiap sistem yang berlaku dalam penciptaan tersebut Allah sekaligus mengilhamkan sebuah pengertian atau kefahaman bagi si pembaca yang berpikir tersebut para pecinta para subscriber perjalanan patin mari kita pertegas lagi kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh artinya rahim kemudian air mani itu kami jadikan sekumpal darah lalu sekumpal darah itu kami jadikan sekumpal daging dan sekumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain maka mahasuci Allah pencipta yang paling baik para pecinta para subscriber perjalanan patin banyak orang mengajarkan ilmu kepada muridnya atau kepada saudara-saudaranya namun dia tidak mampu memberikan kefahaman banyak guru mengajarkan ilmu agama namun ia tidak bisa memberikan secuil iman dan banyak guru mengajarkan sholat dan rukunnya namun ia tidak bisa memberikan kehusuannya dan banyak majelis pembersih jiwa namun ia tidak bisa membersihkan jiwanya para pecinta para subscriber perjalanan patin ada peristiwa yang menarik yang perlu kita simak di sekitar lingkungan kita sehari-hari kami ingin mengajak para pecinta para subscriber perjalanan patin untuk memperhatikan perilaku binatang atau tumbuh-tumbuhan yang terkadang terlupakan bagi kita untuk mengambil suatu pelajaran di situ ada yang ingin kami ungkapkan sebuah rahasia Allah saat kita bertutur mengenai perilaku binatang atau tumbuh-tumbuhan tersebut bagaimana lebah menciptakan sarangnya dengan arsitektur yang indah bagaimana para semut yang bekerja dengan tekun dan kompak serta mengkelompokkan dalam pekerjaan dengan manajemen yang sangat rapi dan kita perhatikan seperti apakah sarang semut tersebut mereka membuat sarang terdiri dari ruangan-ruangan yang berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan makanan ruang untuk menyimpan larva ruang makan ratu semut yang dilayani semut pekerja dan tempat untuk bertelur kemudian telur semut tersebut dibawa oleh pekerja ke ruang khusus penyimpanan telur ruang semut jantan dan ruang semut betina itu terpisah kepompong yang sudah menjadi semut sempurna diletakkan pada ruangan tersendiri dan para semut yang ada yang bertugas merobek kepompong untuk mengeluarkan semut-semut yang masih bayi para pecinta, para subscriber perjalanan batin mari kita lihat ruangan yang lain semut-semut ini memelihara kepompong kupu-kupu herstrik mereka merawatnya dan memberikannya makanan layaknya bayi sendiri mereka mengharapkan kelak anak angkatnya ini mampu membalas jasa baiknya dengan memberi madu yang manis nah mari kita tinggalkan rumah semut yang damai yang sejahtera itu kita sekarang menuju ke istana rayap yang penuh dengan keajaiban pula sebuah gundukan tanah sarang rayap yang kelihatannya sepelek ternyata ada sebuah kecerdasan yang mengalir pada diri penghuninya bagaimana tidak suhu udara di luar bergerak antara 30 derajat itu pada malam hari hingga 104 derajat itu pada siang hari ini disini kita bicara derajat fahrenheit ya suhu di dalam sarang akan tetap stabil kira-kira hanya 80 derajat fahrenheit kehebatan ini yang membuat arsitek dari simbuk B berguru pada rayap mereka ingin membuat rumah yang dingin seperti rumah rayap ternyata ada sebuah lubang angin di bawah gundukan udara yang hangat di siang hari ini mengalir ke seluruh ruangan sementara ruang-ruang itu telah basah oleh lumpur yang di bawah rayap dari genangan di bawah tanah makanya di dalam sarang udara tetap lembab jadi tidak heran jika jamur yang dibutuhkan rayap sebagai makanan akan tumbuh subur disini para pecinta para subscriber perjalanan batin belajar dari melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan rayap para arsiteks di simbuk B menerapkan ide yang sama untuk membangun sebuah komplek perkantoran atau real estate maka berdirilah bangunan isket bangunan tersebut sebenarnya terdiri dari dua bangunan di bagian atapnya dihubungkan oleh semacam jembatan miring berbahan kaca sehingga angin menjadi bebas masuk pada malam hari kipas-kipas yang dipasang di setiap ruangan mengalirkan udara dingin dari luar atrium udara masuk rongga di lantai dasar persis seperti lubang rayap di bagian dasar ini udara segar mengalir ke setiap ruang-ruang perkantoran ya melalui ventilasi lantai udara panas di siang hari akan keluar gedung melalui jerobong atap para pecinta para subscriber perjalanan batin kita perhatikan makhluk yang tidak memiliki akal dan tidak mampu berpikir makhluk yang tidak punya daya namun siapa yang membekali sehingga makhluk tersebut mempunyai kemampuan untuk bersiasat mempunyai kemampuan untuk berpengertian memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa bagaimana mereka mendapatkan kecerdasan dan bagaimana mereka dapat pengertian tersebut apakah mereka bisa dengan sendirinya para pecinta para subscriber perjalanan batin ingatlah Allah lah yang bertutur kata kepada semua makhluknya Allah yang memberikan wahyu kepada para nabi kepada ibu musa kepada lebah kepada semut kepada langit kepada bumi manusia para pecinta para subscriber perjalanan batin semua makhluk telah mengikuti kehendak sang ilahi dan mengikuti perintah sang ilahi dengan terpaksa ataupun dengan sukacita Allah membuat hukum yang harus diikuti semua makhluk hal ini bisa kita rasakan dalam renungan yang hening ya di dalam keheningan coba kita merenungkan kita perhatikan keluar masuknya nafas kedipan mata dan detak jantung yang bergerak mengalirkan darah sambil mengirimkan nutrisi mengantikan sel-sel yang hilang indahnya penglihatan memandang alam suara debur ombak menggema menembus telinga dan lidah merasakan lesatnya buah-buahan dan biji-bijian oh alangkah indahnya semua ini manusia hanya bisa merasakan dan menyaksikan tidak sedikitpun kita ikut andil dalam membuat rasa semua ini rasakan dengan penuh hikmah bahwa kita sebenarnya hanya diam terpaku dalam kesibukan Allah atau dalam af'alullah Allah yang menggerakkan bumi Allah yang menggerakkan bintang-bintang Allah yang mengatur senyawa-senyawa bereaksi dan butiran-butiran atom bergerak pada porosnya para pecinta para subscriber perjalanan batin kita perhatikan di dalam Quran surat anak hal ayat 78 dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa kemudian Allah memberi kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta pikiran atau perasaan supaya kamu bersyukur kemudian ditambah lagi di Quran surat al-fusilat ayat 11 disebutkan kemudian dia mengarahkan kepada langit yang masih berupa kaput lalu dia berkata kepadanya dan pada bumi silahkan kalian mengikuti perintahku dengan suka hati atau terpaksa jawab mereka kami mengikuti dengan suka hati para pecinta para subscriber perjalanan batin di dalam ayat ke-12 disambung maka Allah menjadikannya tujuh langit dalam dua hari dan mewahyukan perintahnya pada tiap-tiap langit itu dan kami hiasi langit dunia dan pelita-pelita dan kami memeliharanya demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui para pecinta para subscriber perjalanan batin Allah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya Allah lah yang menuntun manusia memberikan inspirasi ilham dan wahyu tubuhnya patuh mengikuti perintah Tuhannya tidak terkecuali orang-orang kafir sunah-sunah Allah berlaku kepada alam semesta baik yang mikro mengaupun yang makro seh imam annafiri berkata Tuhanku bertutur kata kepadaku demi keimanan bahwa sumber segala hakikat dan sumber segala pengilhaman ialah Allah subhanahu ta'ala semata baiklah kita nukilkan apa yang tertera dalam kitab suci al-quran setiap yang disebut wahyu itu adalah wahyu tashri atau wahyu syariat tetapi ada wahyu ilham dimana Allah memberikan perintah-perintah atau instruksi instruksi kepada makhluknya Allah berfirman di surat 16 ayat ke 18 dan Tuhan mu mewahyukan kepada lebah juga di dalam surat ke 28 ayat 7 dan kami wahyukan kepada ibu Musa dan kita lihat lagi di surat ke 41 ayat 12 dan ia mewahyukan kepada tiap-tiap langit itu urusan masing-masing para pecinta para subscriber perjalanan batin sebelum kita lanjutkan mari kita seruput kopinya terlebih dahulu kita disini berarti tahu bahwa kata wahyu yang tertera di dalam ayat-ayat tadi secara tegas bahwa Allah tidak menutupi kepada kita semua bukan siapa-siapa yang membisikkan dan menggerakkan tubuh manusia yang oleh para pakar biasa disebut sebagai alam kecil atau gambaran mini tentang alam semesta dialah Allah yang bersembunyi di balik kasat mata manusia terutama manusia yang buta hatinya dialah Allah yang menggerakkan bumi dan langit dialah Allah yang menggerakkan bintang-bintang yang menggerakkan matahari dan yang mengajarkan lebah berdemokrasi dalam memilih pemimpin dan perundang undangan pemilihan para pemirsa para subscriber para jalanan batin Allah menuntun lebah-lebah ini untuk membuat konstruksi bangunan rumahnya yang indah masing-masing dibekali wahyu dari Tuhan untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna mereka seperti rasul-rasul seperti sang utusan mereka begitu mematuhi perintah Allah tanpa membantah sehingga jalan mereka tidak berpenturan dengan fitrah Allah yang mahasuci para pecinta dan para subscriber perjalanan batin berpegang pada hasil kontemplasi pada alam semesta yang berada di sekililing kita kita telah berhasil memberikan penafsiran dan pengertian yang menunjukkan adanya kecocokan antara ayat-ayat Allah di dalam kitab suci Al-Quran dengan ayat-ayat Allah di alam semesta dengan perkembangannya dan sempurnanya sains kita akan mempunyai informasi yang lebih banyak tentang ayat-ayat Al-Quran yang sekarang belum kita pahami para pecinta para subscriber perjalanan patin jadi keadaan ini dapat kita capai karena kita mengikuti perintah Allah untuk berintizar pada alam semesta agar kita dapat melihat ayat-ayat Allah sebagai tanda kebesaran Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah serta wahyu wahyu Allah para pecinta para subscriber perjalanan batin ini aja kajian kita untuk saat ini semoga bisa menambah pemahaman kita semua semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan semoga kita betul-betul bisa menyaksikan kuasa-kuasanya kita bisa menyaksikan benar-benar akan tanda-tanda kebesarannya itu aja dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati